selamat menikmati lalu klik rambang segitiga ke bawah di pojok kiri atas lalu klik add entry manually karena kita akan mencintasi buku maka ganti type dengan book kemudian masukkan judul buku kemudian masukkan penulis buku setelah itu masukkan tahun buku masukkan halaman buku jika ada kemudian masukkan kota penerbit kemudian masukkan penerbitnya jika sudah kemudian klik save lalu buka aplikasi word dan masukkan kutipan yang diambil dari buku tersebut disini saya sudah menyiapkan kutipannya lalu di word klik references kemudian klik insert citation lalu cari sumber menggunakan misalnya dengan judul penulis atau kata kunci lainnya lalu klik ok jika sudah maka sitasnya akan muncul seperti ini lalu untuk daftar pustaka tinggal klik insert bibliography maka dia akan otomatis membuat daftar pustakanya selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara mencintasi ebook langkah yang pertama yaitu siapkan buku yaitu ebook dengan format pdf pastikan ebook sudah tersimpan di file saya kemudian buka aplikasi Mendeley kemudian klik add file pada proyok kiri atas pilih ebook yang akan disitasi kemudian klik open klik dua kali ini bertujuan untuk menyesuaikan judul penulis dan yang lain-lainnya yang pertama yaitu judul untuk judul sudah sesuai kemudian penulis sudah sesuai tahun sudah sesuai kota penerbit dan penerbitnya apabila semua sudah sesuai kemudian buka aplikasi word masukkan kutipan dari buku tersebut disini saya sudah siapkan contoh kemudian klik references lalu insert citation cari dengan kata kunci penulis judul tahun atau yang lainnya lalu klik ok maka dia akan muncul citasinya untuk daftar pusaka dia akan membuat otomatis yaitu dengan klik insert bibliography muka dia akan muncul seperti ini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencintasi dari majalah yang pertama yang saya lakukan yaitu siapkan majalah yang akan disitasi kemudian tentukan artikel dalam majalah yang akan dikutip lalu buka aplikasi Mendeley kemudian klik gambar segitiga ke bawah di pojok kiri atas lalu klik add entry manually karena kita akan mencintasi dari majalah ganti type dengan magazine article kemudian masukkan judul artikel yang dalam majalah tadi kemudian masukkan penulis artikel lalu masukkan majalah yang membuat artikel tersebut masukkan tahun dari majalah tersebut masukkan halaman dari artikel tersebut lalu masukkan kotak penerbit majalah tersebut kemudian masukkan bulan dari terbitnya majalah tersebut kemudian klik save lalu kita kembali buka word dan masukkan kutipan dari artikel dalam majalah tersebut disini saya sudah siapkan kutipannya kemudian klik references lalu insert citation cari dengan penulis judul atau tahun atau kata kunci lainnya kemudian klik ok maka citasi akan otomatis muncul seperti ini untuk daftar pustaka kita bisa langsung klik insert bibliography maka dia otomatis akan membuat daftar pustakanya perkenalkan saya Hana Wohor dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mencintasi dari e-magazine atau majalah elektronik koran dan kemudian e-newspaper atau koran elektronik disini saya sudah memiliki beberapa kalimat yang sudah diparafrase dari sumber-sumber tersebut yang pertama cara mencintasi e-magazine dari e-magazine atau majalah elektronik pertama kita bisa buka dulu mandolinnya lalu tekan segitiga ke bawah dan pilih add entry manual pilih type-nya karena kita menggunakan majalah maka kita bisa memilih magazine article kemudian masukkan judul saya mengambil dari majalah tempo dengan judul usmar, ismail, dan ekosistem kreatifnya kemudian untuk authorsnya kita bisa mencari di portal yang sama di halaman yang sama biasanya ada di atas atau di paling bawah artikel seperti ini hikmat dharmawan kemudian untuk publikasinya adalah majalah tempo dan tahun publikasi kita bisa kembali melihat di portal journalnya yang biasa tertera di awal atau di bawah judul seperti ini edisi Maret 2021 untuk halamannya bisa diisi jika ada abstrak juga bisa diisi jika ada kita langsung mengisi ke bulan atau month disini bulannya adalah bulan Maret lalu masukkan link langsung copy linknya dan memasukkannya ke kolom yang tertera lalu tekan save kemudian kembali kepada word dan kita tekan reference lalu insert citation kita bisa masukkan nama author atau judul dari sumber yang kita pakai contohnya disini saya akan pakai mengetikan judulnya yaitu russmar lalu muncul artikel yang akan kita pakai berikut adalah hasil dari citasinya selanjutnya cara mencintasi dari koran disini koran yang saya pakai adalah koran media indonesia dengan salah satu artikel yang berjudul saatnya prestasi olahraga indonesia bangkit seperti sebelumnya kita bisa buka mandalanya lalu add enter manuali dan memilih type-nya yaitu newspaper article lalu masukkan judul artikelnya yaitu saatnya prestasi olahraga manusia lanjut author-nya disini adalah budi ernanto lalu dipublikasikan ada koran media indonesia dan tahunnya dan dipukul tahun 2018 untuk halaman tidak diketahui lalu kita bisa memasukkan hari tadi ini bisa pilih tanggal publikasi yaitu tanggal 4 bulan April dan tidak ada link yang perlu dimasukkan karena korannya berbentuk cetak lalu reset dan kembali pada word ke kalimat yang yang diktik lalu insert citation dan masukkan judul atau nama penulis disini saya memasukkan nama penulis kita bisa klik ok dan berikut citasinya selanjutnya saya akan menjalankan cara citasi dari newspaper atau koran elektronik disini saya mengambil artikel mengenai mengenal tanaman jarak tumbuhan liar kaya akan minyak dan manfaatnya artikel ini saya ambil pada koran elektronik kumpas dan ditulis pada 27 Maret tahun 2021 oleh Gloria Steffi 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 Putri kita bisa buka kembali mandolinya lalu add entry manuali kita bisa memilih newspaper karena ini termasuk ada koran lalu memasukkan judulnya yaitu mengenal tanaman jarak tumbuhan liar kaya akan minyak dan manfaat dan saya lalu memasukkan altarsnya seperti yang tadi Gloria Steffi Putri Putri dan dipublikasikan pada Pompas pada tahun 2021 jumlah halamannya 2 lalu terpublish pada tanggal 27 bulan Maret karena ini adalah artikel koran elektronik maka ada link yang bisa kita copy langsung masukkan pada bagian URL lalu di save jika sudah kita bisa kembali ke word dan seperti tadi kita langsung insert citation dan bisa klik antara nama penulis judul atau tahunnya disini saya mungkin akan tulis salah satu judulnya yaitu tanggal menjarak jika sudah klik dan ok berikut saya kemudian untuk daftar pustaka seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa kita bisa langsung menginsert bibliografi dan daftar pustakanya akan seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya indah selisdhani dan disini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau step-step untuk menggunakan Grammarly yang pertama kita bisa membuka google chrome kemudian kita ketik grammarly.com selanjutnya kita klik enter dan kita tunggu hingga Grammarly terbuka nah disini Grammarly sudah terbuka dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pertama kita klik apps disini Grammarly dapat digunakan di beberapa aplikasi yang pertama itu dapat digunakan di microsoft office kemudian digunakan di windows kemudian chrome handphone dan ipad kita bisa kembali ke mygrammarly kemudian klik new setelah tanggalan Grammarly seperti ini disini kita diminta untuk meng-copy paste dokumen atau kalimat-kalimat yang ingin kita grammarlykan nah disini saya menggunakan jurnal berbahasa inggris dan saya akan menggunakan abstractnya untuk digrammarlykan langsung saja kita copy dan kita paste disini nah disini ada goals yang harus kita set namun disini saya memilih goals yang sudah di-revolve langsung setelah kita sudah meng-set goals kita bisa langsung klik don kemudian kita tunggu kemudian disini sudah muncul disini ada suggestion dan disini ada angkanya berarti ada sembilan suggestion maksudnya adalah ada beberapa kata atau kalimat yang perlu kita benarkan sesuai arahan grammarly yang pertama misalnya disini ada enrollment grammarly meminta kita atau menyarankan kita untuk menambahkan kata koma di depannya langsung kita klik aja dan secara otomatis akan berubah langsung di bagian sini kemudian kita lanjutkan lagi dan kita lanjutkan ke kalimat atau kata-kata lain yang perlu dibenarkan nah disini grammarly menyarankan kita untuk me-refresh sentence-nya yaitu kita harus mengubah kalimatnya lagi disini bisa langsung kita klik aja dan nantinya secara otomatis kalimat yang ada di sebelah sini akan langsung berubah sesuai dengan saran dari grammarly kemudian lanjutkan hingga semuanya selesai nah disini kata considerable dapat diganti dengan kata big atau mini sesuai kalandari grammarly disini saya akan memilih big sebagai atap pengganti dari considerable nah ketika all suggestions sudah kosong itu berarti kalimat dan kata-kata yang ada di bagian sini yang ada di sebelah sini itu sudah benar menurut arahan grammarly dan great job baik itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai latah langkah menggunakan grammarly kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Salsaratumaisya nomohadir 37 kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan turnitin untuk sebuah atau pengaplikasian turnitin pada sebuah turnitin oke lanjut kita masuk ke dalam akunnya akun turnitin ya setelah kita mencoba kita akan masuk aksesnya dulu ketik passwordnya dan setelah itu kita login eh tapi maaf kita ulangin kembali untuk memasukkan email serta passwordnya cuma kembali masukin password email serta password dari akun turnitin tersebut kita masukin passwordnya setelah itu kita login kembali dan akan muncul tampilan seperti ini lalu kita klik english stand period 3 klik tersebut nah setelah kita klik itu kita tunggu dulu kita tunggu dulu setelah itu akan ada tampilan seperti ini tampilan seperti ini nah jadi 1-7 itu merupakan jurnal atau artikel yang sudah pernah kita turnitinkan nah untuk file selanjutnya kita akan coba memasuki summit baru dengan sebuah jurnal kita summit kita klik summit dan kita ganti file file nya nama file yang akan disummit itu aku tulis turnitin jurnal nah setelah itu scroll ke bawah dan aku choice from the computer aku pilih next stop dan aku masukkan file yang akan aku turnitinin nah seperti itu aku upload untuk klik upload dan setelah klik upload saya tunggu sebentar akan ada please wait you will be set to complete to complete the process nah akan keluar seperti ini nah pastikan jurnal jurnal yang kita turnitinkan atau kita menggunakan aplikasi ini adalah jurnal yang benar yang sama kita coba cek satu persatu perbagian di tempat page tersebut nah tapi kita konfirmasi kembali setelah konfirmasi kita cek kembali jurnal apakah jurnal itu sesuai dengan jurnal yang kita ingin lakukan turnitin kita cek sampai 2 page 2 kita klik tombol page 3 hingga sampai akhir kita klik cepat aja cepat untuk sampai pada halaman terakhir itu 12 nah setelah itu kita scroll ke bawah lagi kita pencet klik itu return assignment kita klik setelah kita klik itu kita nunggu lagi waiting process turnitin nah keluar lah hasilnya seperti ini nah jadi ini membutuhkan waktu juga untuk menentukan berapa persen kehatur pelagiatan pada jurnal ini waktunya cukup lama untuk menunggu proses ini setelah itu jika telah keluar kalau kita ingin melihat apa saja yang kena turnitin pada jurnal atau artikel tersebut kita bisa mengklik view nah keluar lah hasilnya 99% hasil dari turnitin pada artikel yang telah kita summit tadi dan saya ulangi untuk melihat hasil dari turnitin itu kita bisa mengklik view untuk melihat apa saja yang terkena turnitin pada bagian artikel ataupun jurnal tersebut kita menunggu untuk prosesnya ini sangat membutuhkan waktu dan internet jaringan internet yang cukup kuat kita tunggu kita ulangin kembali kita view kembali tunggu kembali tapi sebelumnya mohon maaf karena jaringan di tempat saya sangat sulit jadi tidak bisa untuk mempenampilkan hasil turnitin yang telah diturnitinkan pada aplikasi untuk melihat pelagiatan pada sebuah jurnal ataupun artikel dan hasilnya pelagiat turnitin pada jurnal tersebut berjumlah 99% sekali lagi mohon maaf tidak bisa menampilkan hasil turnitin dari artikel tersebut karena adanya gangguan jaringan internet mungkin langkah-langkahnya bisa membantu untuk pengecekan turnitin pada artikel ataupun jurnal yang akan dicek keaslian ataupun jurnal dan artikel tersebut terima kasih assalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih